Feng Hao tercengang saat melihat Raja Hitam lagi. Dia mengusap matanya, takut matanya sedang mempermainkannya. Selama pertarungan demi mutiara spiritual, Raja Hitam telah memberikan kesan kepada semua orang bahwa dia adalah dewa kematian. Aura pembunuhnya membuatnya tampak semakin heroik dan luar biasa. Hampir tidak ada yang berani memandangnya secara langsung. Tapi sekarang, Raja Hitam. Dia terlempar ke sudut halaman seperti sampah. Seluruh tubuhnya bengkak dan wajahnya berubah bentuk. Matanya dipenuhi lingkaran hitam, dan dia terbaring di sana pada nafas terakhirnya. Dia menarik nafas lebih banyak daripada yang dihembuskannya. Dia seperti anjing mati dan sama sekali tidak terlihat seperti dewa kematian. Ini adalah Raja Hitam. Feng Hao berbalik kaget dan bertanya pada Liu Chanyan. Aku tidak tahu apakah itu Raja Hitam. Liu Chanyan mengangkat bahu dengan acu-ta'acu dan berkata, tapi dia memang orang yang melemparkan anak ini ke halaman rumahku. Ini. Feng Hao memandangnya, tercengang, dan mulutnya bergerak-gerak. Bagaimana Raja Hitam, yang telah memasuki Dao melalui pembunuhan, bisa menyerah? Kalau dipikir-pikir, wajar kalau dia dipukuli seperti ini. Kalau dipikir-pikir, bahkan seorang fanatik seni bela diri seperti Long Yue pas menyerah pada Liu Chanyan. Jelas sekali betapa kuatnya dia. Feng. Raja Hitam, yang terbaring di pojok, sepertinya mendengar keributan di sampingnya dan akhirnya bereaksi. Dia mencoba membuka bibirnya yang bengkak dan mengeluarkan suara yang teredam dengan susah payah. Saudara Raja Hitam, apakah kamu? Baik-baik saja. Feng Hao berbalik dan menurunkan tubuhnya ketika dia mendengar suara itu. Dia tidak tahan melihat Raja Hitam. Liu Chanyan tahu kapan harus berhenti. Dia tidak akan menderita luka dalam yang serius. Namun, tingkat cedera luar ini mungkin tidak rendah. Bahkan bagi para kultifator, mereka tidak akan bisa pulih tanpa waktu setidaknya setengah bulan. Saat dia berbicara, dia memanggil khasiat obat dari Gadli Pestiside Encyclopedia dan menggunakannya untuk mengobati luka Raja Hitam. Kamu sama kejamnya seperti biasanya. Kiu-kiu kecil berjongkok di samping dan bergumam. Ketika melihat tatapan Liu Chanyan, ia gemetar dan terbang ke pelukan Feng Hao. Segalanya berbeda sekarang. Identitas Feng Hao sebagai penguasa ketiadaan pada dasarnya telah dipublikasikan. Oleh karena itu, bahkan Liu Chanyan, yang memiliki temperamen berapi-api, tidak berani bersikap terlalu kasar kepada Feng Hao. Terima kasih, Saudara Feng. Setelah sekian lama, dibawa perawatan Encyclopedia Pestisida Ilahi, Raja Hitam perlahan pulih. Dia berjuang untuk berdiri dan menangkupkan tangannya untuk berterima kasih kepada Feng Hao. Dia jelas tidak berterima kasih kepada Feng Hao atas perawatannya, tetapi karena Feng Hao menyelamatkannya. Kalau tidak, mustahil baginya untuk meninggalkan kota seratus ras hidup-hidup setelah menyinggung begitu banyak pakar puncak. Ini hanya masalah kecil, tidak ada gunanya disebutkan. Feng Hao menyentuh hidungnya karena malu. Memang benar, Raja Hitam bukanlah manusia, jadi bola kecil tidak punya pilihan selain meninggalkannya di sini. Namun, dia bisa membayangkan bagaimana Raja Hitam bisa bertahan hidup hari ini. Ini mentor saya, Liu Chanyan, mentor Liu. Meski begitu, dia tetap memperkenalkannya. Eh. Ketika dia melihat Liu Chanyan di belakang Feng Hao, ekspresi Raja Hitam menjadi sedikit tidak wajar. Dia bahkan tidak berani menatap wajah cantiknya. Jadi dia mentor saudara Feng. Dia berkata sambil berpikir dan memandang Feng Hao dengan penuh arti, menunjukkan bahwa dia mengerti. Semua orang jenius dipaksa menjadi seperti ini. Dari kelihatannya, Feng Hao sepertinya tidak terkecuali. Sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak, tapi dia tidak menjelaskan apapun. Meskipun Liu Chanyan memang memiliki beberapa fetis khusus, dia tidak berlebihan dengannya. Dia memang dipaksa keluar, tapi itu bukan karena Liu Chanyan. Little Black, ingatlah untuk memanggilku. Kakak di masa depan. Liu Chanyan meliriknya. Setelah mengatakan ini, dia mengambil langkah ringan menuju rumah kayu di samping dan menutup pintu. Jelas sekali bahwa masalah Fan Chen mempunyai dampak tertentu pada kondisi mentalnya. Setelah itu, Feng Hao membawa Raja Hitam kembali ke halaman rumahnya. Pada saat yang sama, dia sedang menunggu kabar Huang Tianyun. Ketua, untuk menenangkan masyarakat, saya pikir kita harus mengadakan upacara kenaikan setelah kita menyingkirkan prefektur Nandou dan kekuatan lainnya. Tidak lama kemudian, Dong Fang Zheng datang ke halaman dan berdiskusi dengan Feng Hao. Sekarang, karena penindasan yang kejam terhadap Istana Kaisar Fana dan propaganda nakal dari beberapa orang dengan motif tersembunyi, masyarakat sudah berada dalam keadaan panik. Jika mereka tidak menstabilkan hati masyarakat, maka hal itu mungkin akan menimbulkan kerugian yang tidak perlu. Ayo lakukan apa yang kamu katakan. Setelah merenung sebentar, Feng Hao menganggup dan berkata dengan ekspresi hati-hati. Bahkan jika dia tidak memiliki niat untuk menjadi penguasa istana dari Istana Kaisar Fana, dia masih harus maju dan menyelamatkan situasi di saat kritis ini. Ini adalah janjinya kepada Dewa Kekosongan dan juga tanggung jawabnya sebagai anggota umat manusia. Dia tidak bisa mengelak. Baiklah, aku akan bersiap sekarang. Dong Fang Zheng sangat gembira. Setelah menangkupkan tangan dan membungkuk, dia segera mundur. Itu adalah perlombaan melawan waktu. Ia tidak ingin menyanyiakan satu momen pun karena tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok. Fiuh! Setelah dia pergi, Feng Hao menghela nafas panjang dan bersandar di kursi. Pemandangan melintas di matanya. Di masa lalu, dia hanyalah murid dari klan kecil di benua Tianwu. Karena kekuatan eksternal, dia tidak punya pilihan selain mengambil jalan yang tidak bisa kembali ini. Sepanjang perjalanan, dia harus menghadapi tatapan dingin dan ejekan orang lain, mengatasi segala macam bahaya. Hari ini, dia akhirnya mencapai tahap ini, menjadi orang terkuat di Istana Kaisar Manusia. Semua ini benar-benar tidak terbayangkan di masa lalu. Tapi sekarang, Feng Hao tidak merasakan sedikitpun kegembiraan. Sebaliknya, dia merasakan tanggung jawab yang berat. Saya tidak mencari kemakmuran, tapi stabilitas. Dia tidak pernah berpikir untuk memimpin umat manusia ke puncak dunia. Ia hanya berharap umat manusia bisa berkembang dengan damai dan tidak ada yang berani menindas mereka. Sama seperti, klan penjaga. Meskipun dia tidak tinggal lama di ruang itu, dia yakin itu adalah kehidupan yang harus dia jalani di masa depan setelah merasakan atmosfernya. Saat dia memikirkannya, Feng Hao merasa bahwa dia harus memberi tahu keluarganya. Keluarganya selalu berharap dia bisa mencapai hal-hal yang lebih besar karena dia adalah harapan mereka, masa depan mereka. Aku harus melakukan perjalanan kembali. Ketika dia memikirkan rumah, hati Feng Hao menjadi agak cemas. Saat dia hendak memberi tahu Dong Fang Zheng, dia melihat Huang Tianyun tersandung ke halaman. Dan segera, ekspresinya merosot. Apa yang telah terjadi? Melihat Huang Tianyun, yang masih memiliki bekas darah di sudut mulutnya, Feng Hao bertanya dengan suara rendah. Saya. 1912. Apa? Mendengar ini, Feng Hao tertegun sejenak. Dia menatap Huang Tianyun dengan kaget. Dikalahkan. Dia benar-benar mengira dia salah dengar. Kita harus tahu bahwa Huang Tianyun adalah tangan kanan dewa ketiadaan. Iya. Huang Tianyun menganggup dengan enggan, wajahnya penuh penghinaan. Melihat ekspresi kaget Feng Hao, dia hampir ingin bersembunyi di sudut dan menangis. Bukan karena dia belum pernah kalah sebelumnya, tapi dia belum pernah kalah secara menyedihkan. Ini. Feng Hao terkejut pada awalnya. Setelah beberapa saat, ekspresinya menjadi gelap. Alisnya terkatup rapat saat dia berkata, ceritakan keseluruhan ceritanya secara detail. Tuan. Huang Tianyun tampaknya berada dalam posisi yang sulit dan ragu-ragu. Astaga. Mungkin merasakan aura Huang Tianyun, Liu Chanyan juga bergegas mendekat saat ini. Melihat penampilannya yang menyedihkan, dia terkejut. Siapa yang menindasmu dengan begitu menyedihkan? Katakan padaku, aku akan menjaganya. Dia menyipitkan matanya, sepertinya menikmati penampilan Huang Tianyun yang kalah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggodanya. Kamu, kamu. Huang Tianyun memelototinya, mengertakan gigi karena kebencian. Berbicara. Feng Hao mengerutkan kening. Dia tidak bisa melakukan apapun pada Liu Chanyan, yang menutup mulutnya dan terkikik. Sambil menggelengkan kepalanya, dia memasang ekspresi serius dan bertanya pada Huang Tianyun. Aku kalah. Aku tidak bisa mengalahkan orang itu, kata Huang Tianyun samar-samar, tidak menatap langsung ke arah Feng Hao. Siapa dia? Mungkinkah dia adalah master ilahi dari klan Roh Dukun atau klan Api Liar? Melihat ekspresinya berubah, Feng Hao mendesak. Dia sangat menyadari kemampuan Huang Tianyun. Pastinya tidak ada seorang pun di prefektur Nandou yang bisa mengalahkannya. Bahkan jika itu adalah suku Roh Penyihir atau suku Api Mangyan, selain Dewa Ilahi, bahkan seseorang dengan garis keturunan kuno tidak akan mampu mengalahkannya. Oleh karena itu, itu hanya mungkin. Seorang guru ilahi. Namun, apakah kedua klan tersebut benar-benar memiliki guru ilahi yang sudah setengah langkah memasuki alam Kaisar Agung? Jika mereka melakukannya, mereka pasti akan muncul di menara seratus klan untuk menebus reputasi ras mereka. Mereka seharusnya tidak bersembunyi sampai sekarang. Aku, aku, aku tidak tahu. Aku ditipu, sama seperti pria dari Akademi Kutub Mistik itu. Huang Tianyun terkurung dan ternganga untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, dia berjongkok di sana, seolah ingin mencari lubang untuk bersembunyi. Ketika dia mengatakan bahwa dia telah ditipu, wajahnya menjadi sedikit panas. Apakah dia benar-benar perlu menjebaknya? Dia merasa sangat tidak berdaya. Ketika dia pergi ke prefektur Nandou, dia awalnya ingin memamerkan kekuatannya dan menekan semua bajingan itu. Pada akhirnya, saat dia dengan senang hati menekan mereka, aura besar tiba-tiba turun dari langit dan langsung mengirimnya terbang. Oleh karena itu, dia bahkan tidak tahu seperti apa lawannya, apakah itu laki-laki atau perempuan, dan dia dikalahkan begitu saja. Apa? Mata Feng Hao bergetar, dan ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya saat dia menatapnya dengan linglung. Dia berkata bahwa dia telah ditipu karena Liu Chanyan ada di sini. Orang ini mengatakan itu untuk menyelamatkan mukanya. Feng Hao, yang mengetahui kebenaran masalah ini, tahu betul bagaimana kepala sekolah Akademi Kutub Mistik telah dikalahkan. Dia bahkan tidak melihat bayangan lawannya sebelum dia dikalahkan. Jelas sekali betapa kuatnya orang itu. Bagaimana ini mungkin? Bahkan klan Roh Dukun dan klan Apimang seharusnya tidak memiliki orang sekuat itu. Kiyu Kiyu kecil tidak bisa lagi duduk diam. Ia melompat keluar dari kera Feng Hao dan berteriak dengan suara kasar. Memikirkan kembali saat mereka bertarung di luar, kecuali guru ilahi pihak lain menyerang, mereka tidak pernah takut pada siapapun. Tapi sekarang, Huang Tianyun telah dikalahkan dengan sangat menyedihkan. Dia tentu saja tidak berani mempercayainya. Pergi dan coba. Huang Tianyun menoleh ke belakang dan berkata dengan lemah. Eh! Lil, Kiyu Kiyu terkejut. Ia merasakan niat jahat di kedalaman mata Lin Yun. Setelah beberapa saat, ia merenung sejenak sebelum dengan tulus berkata, Bukannya aku tidak ingin pergi, tapi aku harus waspada terhadap ahli dari lembah Suandao dan paviliun angin musim semi, jadi aku tidak bisa pergi. Dia berbicara dengan keyakinan, seolah-olah dia bangga telah menemukan alasan yang cocok, tetapi Huang Tianyun membalasnya dengan memutar matanya. Sepertinya seseorang dipukuli dengan parah, Liu Chanyan pura-pura menghela nafas. Liu Chanyan pura-pura menghela nafas saat berbicara. Selain menggodanya, tatapannya juga sedikit berat. Huang Tianyun berada pada level yang sama dengannya. Karena pihak lain dapat dengan mudah mengalahkan Huang Tianyun, dia secara alami dapat mengalahkannya. Pakar seperti ini jelas merupakan ancaman besar bagi ras manusia. Terlebih lagi, mereka bukan tandingannya sekarang. Lalu, siapa yang bisa menghentikan langkah ahli misterius itu? Hampir sama jika kamu pergi. Gumam Huang Tianyun, agak kesal dan sedih. Cukup. Suara berat Feng Hao menghentikan mereka untuk melanjutkan. Sambil mengerutkan kening, dia secara samar-samar mengungkapkan keagungan yang tidak berbentuk dan tidak berwarna, menyebabkan dua orang dan satu binatang menjadi tenang. Mereka awalnya berpikir bahwa ini adalah masalah yang dapat diselesaikan dengan mudah, namun seseorang muncul entah dari mana dan menghalangi kemajuan mereka. Jika ini terus berlanjut, akan sangat merugikan umat manusia. Apalagi ahli misterius ini ada di kubu lawan. Lalu, cepat atau lambat, mereka akan bertemu di medan perang. Pada saat itu, siapa yang bisa menghentikan serangan ahli misterius itu? Inilah yang paling dikhawatirkan Feng Hao. Jika mereka tidak dapat menemukan seseorang yang dapat melawan ahli misterius ini, maka ras manusia tidak punya pilihan lain selain mempertahankan Elysium. Ini juga berarti bahwa mereka harus menyerah pada seluruh ras manusia di benua seratus ras. Itu berarti ratusan juta nyawa. Ketika dia memikirkan bagaimana mereka akan dibantai secara sembarangan oleh suku Roh Dukun dan suku Apimang, Feng Hao merasa seolah-olah ada batu besar yang menekan dadanya. Bahkan bernapas pun menjadi agak sulit. Kita harus melenyapkan prefektur Nandou. Ketika dia memikirkan ratusan juta nyawa, tatapan Feng Hao menjadi tegas. Dia mengepalkan tangannya rat-rat, dan niat membunuh muncul di matanya. Huang Tianyun, Liu Chanyan, dan Xiao Qiyu semuanya tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Ekspresi mereka sangat serius. Mereka awalnya mengira bahwa mereka sudah tak terkalahkan di dunia, namun kini, bel alarm akhirnya berbunyi di hati mereka. Menghadapi situasi saat ini, mereka menyadari bahwa mereka juga tidak berdaya. Sepertinya kita hanya bisa mengumpulkan kekuatan kita bertiga untuk mencobanya. Jika masih tidak berhasil. Xiao Qiyu berbicara dengan suara kasar, dan hanya bisa menghela nafas. Seberapa yakin kamu? Feng Hao bertanya dengan cemberut. Meskipun ini adalah pilihan terakhir, dia tidak bisa begitu saja menyaksikan mereka bertiga membuang nyawanya. Jika mereka mati, pasti kerugian bagi seluruh umat manusia. Ini. Huang Tianyun berdiri dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Dia tidak berbicara. 1913. Sikap Huang Tianyun menyebabkan suasana menjadi semakin berat. Jika kekuatan gabungan ketiganya masih belum mampu menghadapi ahli misterius dari prefektur Nando, maka tidak ada pilihan lain selain mempertahankan Elysium. Itu tidak mungkin. Kamu berhasil kembali. Jika orang itu benar-benar sekuat itu, kamu masih hidup, Little Ball bertanya dengan ragu setelah merenung beberapa saat. Saran ini diajukan karena dianggap Huang Tianyun dapat hidup kembali. Jika lawan hanya bisa mengalahkan Huang Tianyun, maka jika ketiganya bekerja sama, masih ada secerca harapan. Kata-kata ini menyebabkan Feng Hao dan Liu Chanyan memandang Huang Tianyun dengan bingung. Kamu tidak ditakuti oleh seseorang, kan? Liu Chanyan bertanya ragu-ragu. Dia menatapnya dengan ekspresi aneh. Saya. Huang Tianyun membuka mulutnya dan ingin membalas, tetapi ketika dia memikirkan aura tak terbatas yang terasa seperti seluruh dunia menekannya, dia terdiam dan berdiri terpaku di tanah. Dia memang sangat ketakutan. Namun, pada saat ini, Liu Chanyan dan Little Ball secara mengejutkan tidak menertawakannya. Sebaliknya, ekspresi mereka menjadi lebih serius. Bahkan tidak ada sedikitpun senyuman di wajah mereka. Ditakuti oleh seseorang, konsep macam apa itu? Dengan kata lain, Huang Tianyun tidak bisa menolak ahli misterius itu sama sekali. Lalu bagaimana kamu bisa melarikan diri kembali? Memikirkan Kepala Sekolah Akademi Kutub Mistik, Feng Hao merasa semakin bingung. Kepala Akademi Kutub Mistik hanya berada di puncak tingkat ke-9 tingkat Sein. Jika dia bisa melarikan diri kembali, bagaimana Huang Tianyun bisa melakukan hal yang sama? Kita harus tahu bahwa sudah merupakan keajaiban bagi seorang kultifator tingkat Sein untuk melarikan diri dari Kaisar Agung setengah langkah. Ini, Huang Tianyun terdiam. Saat itu, dia memang terpana. Tanpa berpikir panjang, dia telah melarikan diri bahkan tanpa menoleh ke belakang. Sekarang dia memikirkannya, ada banyak hal yang mencurigakan. Di bawah aura itu, dia merasa tidak berarti seperti semut. Dapat dikatakan bahwa dia sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri, tapi pihak lain sepertinya tidak memiliki niat untuk mengambil nyawanya. Jika mereka musuh, mereka tidak akan membiarkan dia. Terlebih lagi, itu jelas bukan gaya suku Roh Dukun atau suku Apimang. Oleh karena itu, Huang Tianyun juga tercengang. Mereka tidak mengejarku sama sekali. Kalau tidak, aku tidak akan bisa melarikan diri. Dia mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak mengejarmu. Keraguan di hati Feng Hao semakin kuat. Ini jelas mustahil. Sekarang, dia seperti api dan air bersama klan Roh Dukun dan klan api liar. Jika dia memiliki kesempatan seperti itu, dia akan melakukan segala daya untuk menyingkirkan pembangkit tenaga listrik pihak lain. Dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Aneh, mungkinkah pihak lain itu bukan manusia? Bola kecil itu bergumam pada dirinya sendiri. Ketika melihat beberapa dari mereka melihatnya, ia menjelaskan, yang saya maksud adalah bahwa itu mungkin semacam senjata ilahi atau benda khusus lainnya. Ini. Namun, Huang Tianyun tidak yakin. Itu tidak mungkin. Bahkan jika itu adalah senjata ilahi dari guru ilahi, meskipun mereka mengeluarkannya, mereka pasti tidak akan mampu melepaskan kekuatan seperti itu, kecuali jika itu senjata ilahi yang berdaulat. Itu tidak mungkin. Bagaimana klan Roh Penyihir dan klan api liar bisa memiliki senjata ilahi tertinggi? Feng Hao segera menolak gagasan itu. Terlebih lagi, meskipun itu adalah senjata ilahi tertinggi, mereka mungkin tidak bisa melepaskan kekuatan ilahi tertinggi, tambah Liu Chanyan. Itu benar. Bola kecil itu menganggup dan menatap ke langit. Dao Agung dunia ini telah ditekan. Bahkan jika kekuatan semacam itu dilepaskan, itu harus ditekan. Misalnya saja, mereka sudah memahami alam dewa, namun sekarang, mereka hanya bisa melepaskan kekuatan seorang saint tingkat puncak. Sepertinya ada yang aneh dengan ini. Feng Hao berpikir keras, matanya berkedip-kedip. Karena pembangkit tenaga listrik misterius itu tidak mengejar kepala sekolah Institut Mistik Zenit dan Huang Tianyun, itu berarti pembangkit tenaga listrik misterius itu tidak dapat meninggalkan prefektur Nando. Meski masih menebak-nebak, ia merasa kemungkinannya sangat tinggi. Aku akan pergi bersama kalian bertiga. Setelah berpikir lama, Feng Hao membuat keputusan. Tidak. Hampir di saat yang bersamaan, dua manusia dan satu binatang keberatan. Feng Hao adalah satu-satunya harapan mereka sekarang. Mereka tidak akan pernah membiarkan Feng Hao mengambil risiko seperti itu. Terutama Huang Tianyun, yang berada dalam situasi tersebut, mencoba yang terbaik untuk menghentikannya. Aku tahu kamu mengkhawatirkanku, tapi jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, nyawa miliaran manusia akan dikorbankan. Ekspresi Feng Hao masih serius, matanya bertekad. Lagi pula, bukankah aku masih memiliki kalian? Tuan, sejujurnya, saya mungkin bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan orang itu. Bahkan jika kita bertiga bekerja sama, kita mungkin tidak dapat mengubah apapun. Huang Tianyun berkata dengan getir. Mendengar ini, ekspresi Feng Hao juga sedikit berubah. Namun, ketika memikirkan miliaran nyawa, dia tetap merasa harus mengambil risiko. Jika itu hanya senjata ilahi, aku bisa melindungi diriku sendiri. Feng Hao masih bergeming. Dia sudah memutuskan untuk pergi dan mencari tahu. Dia tidak percaya bahwa prefektur Nandou saja bisa menantang langit. Jika itu adalah senjata ilahi, segel naga pemakan di tangannya juga bisa menyelamatkan nyawanya. Dengan bakatnya di luar angkasa, melarikan diri tidak akan menjadi masalah. Ini bukan penglai. Di benua seratus ras, dia bisa melakukan perjalanan melintasi ruang angkasa sesuka hati seperti ikan di air. Kalau begitu, ayo pergi ke sarang harimau. Melihat bujukan mereka tidak efektif, Xiao Qiu Qiu dan dua lainnya merenung lama sebelum akhirnya setuju. Namun, mereka bertiga telah memutuskan dalam hati bahwa tidak peduli berapa harga yang harus mereka bayar, mereka harus melindungi Feng Hao. Tidak ada waktu yang terbuang. Ayo pergi sekarang. Feng Hao menarik nafas dalam-dalam. Matanya menyipit saat dia membuat keputusan. Aku akan pergi juga. Sebuah suara yang dalam terdengar, dan Raja Hitam keluar dari kamarnya. Jelas sekali dia telah mendengar diskusi semua orang di ruangan itu. Meskipun dia juga tahu bahwa dia mungkin tidak dapat kembali, dia telah membalaskan dendam keluarganya dan tidak perlu khawatir lagi. Selama dia bisa melunasi utangnya, dia rela menyerahkan nyawanya. Kamu akan menjadi umpan meriam. Liu Chanyan meliriknya. Meskipun dia juga merasa bahwa Raja Hitam memiliki potensi yang besar, bahkan lebih besar darinya saat itu, jika Raja Hitam, yang hanya berada di puncak level orang suci Orde Ketiga, pergi, dia hanya akan menghalangi. Tidak peduli siapa itu, jika mereka ingin mengambil nyawaku, aku pasti akan membuat mereka kehilangan beberapa gigi. Raja Hitam mengabaikannya dan memandang Feng Hao dengan wajah serius. Kalau begitu ayo pergi bersama. Setelah menatapnya sebentar, bibir Feng Hao sedikit melengkum dan dia setuju. Kamu gila. 1914. Di Prefektur Nandou. Tanpa ragu lagi, gubernur kota kecil itu telah mengirim wanita berbaju putih ke Prefektur Nandou agar mereka melihat secerca harapan di tengah keputus asaan mereka. Kenyataan juga membuktikan bahwa ketika para ahli dari Prefektur Renhuang menyerang, wanita berbaju putih itu bahkan tidak perlu muncul dan mengalahkan mereka semua. Bahkan kepala lembaga Tiang Langit pun tidak terkecuali. Namun, yang membuat mereka merasa kasihan adalah wanita berbaju putih itu tidak menyerang siapapun dengan serius. Biasanya, dia hanya melukai mereka ringan dan memaksa mereka mundur. Dengan demikian, situasi canggung pun terjadi. Penduduk Prefektur Nandou tidak bisa menyingkirkan para ahli yang dikirim oleh Prefektur Renhuang sesuai keinginan mereka. Orang tidak akan pernah puas. Penduduk Prefektur Nandou juga sama. Awalnya, mereka hanya ingin melindungi diri mereka sendiri. Setelah wanita berbaju putih mengalahkan kepala lembaga Tiang Langit, mereka tentu saja ingin menggunakan kekuatannya untuk melakukan lebih banyak hal. Namun, wanita berbaju putih tidak membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan. berkeras. Jangan konyol. Menggunakan kekerasan terhadapnya pasti mendekati kematian. Oleh karena itu, mereka hanya bisa membujuknya. Belum lama ini, Huang Tianyun datang. Hanya dengan beberapa serangan, dia hampir memusnahkan semua elit di Prefektur Nandou. Namun, wanita berpakaian putih itu tetap sama. Dia hanya memaksa Huang Tianyun kembali dan tidak mengambil nyawanya. Hal ini membuat kepala Prefektur Nandou hampir menjadi gila. Nona, kenapa kamu membiarkan orang jahat itu pergi? Kepala Prefektur Nandou menekan kegelisahan di hatinya dan mempertahankan senyumannya saat dia berbicara dengan lembut kepada wanita berpakaian putih yang duduk di pavilion. Mendengar ini, wanita berbaju putih itu sedikit mengernyit. Dia juga tampak sedikit tidak senang. Namun, ketika dia memikirkan bagaimana orang-orang ini memperlakukannya akhir-akhir ini, dia berkata dengan acuh-ta'acuh, dia tidak mempunyai niat buruk terhadapku. Kata-kata ini membuat jantung kepala Prefektur berdebar kencang. Dia ingin mengutuk dengan keras. memverifikasi kekuatan wanita berjubah putih, dia memperlakukannya seperti seorang nenek. Namun, apa imbalannya? Wanita berbaju putih sama sekali tidak peduli dengan korban mereka. Paling-paling, dia bisa melindungi kediamannya dari serangan. Omong-omong, dari awal sampai akhir, wanita berbaju putih tidak berniat membantu mereka. Sepertinya dia juga tidak memiliki perasaan yang baik terhadap mereka. Ngomong-ngomong alasannya, itu semua karena penguasa kota Parubaya. Karena dia, wanita berbaju putih tidak memperlakukan Prefektur Nandou dengan dingin. Jika kepala Prefektur Nandou mengetahui hal ini, dia pasti akan mencabik-cabik orang itu. Mendesah. Kepala Prefektur Nandou menghela nafas panjang dan memasang ekspresi sedih. Dia berkata, Tetapi Nona, karena mereka telah menindas kami, pencarian suami Anda menjadi sangat lambat. Orang-orang yang kami kirim semuanya telah dibunuh oleh orang-orang jahat itu. Oh. Mendengar ini, gerakan wanita berjubah putih itu terhenti dan dia hanya bisa mengerutkan kening. Meskipun dia tidak peduli dengan kehidupan orang-orang di Nandou Manor, dia sangat prihatin dengan masalah ini. Itu tidak masalah bagi kami, tapi itu akan menunda pencarian suamimu. Melihat dia akhirnya tergerak, kepala Prefektur Nandou memukul saat setrika masih panas. Apakah begitu? Wanita berpakaian putih itu mengerucutkan bibirnya dan akhirnya mengambil keputusan. Lain kali mereka datang, aku akan memberi mereka pelajaran. Merindukan, kepala Prefektur Nandou mengerutkan kening. Jika mereka bersikeras menghalangi pencarianmu, aku akan memastikan mereka tidak pernah kembali. Kata-kata dingin keluar dari mulut wanita berpakaian putih itu. Segera, suhu di sekitar turun dengan cepat. Bahkan penguasa Prefektur di Prefektur Nandou tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Itu bagus. Kepala Prefektur Nandou menundukkan kepalanya. Joy akhirnya muncul di matanya. Selama wanita berpakaian putih itu bersedia membantu, tidak peduli berapa banyak kultifator kuat dari Prefektur Renhuang yang datang, mereka tidak akan pernah kembali. Kalau begitu aku akan mengaturnya. Dengan itu, dia menundukkan kepalanya seperti seorang pelayan dan meninggalkan halaman. Kakek buyut, apa salahnya menjadikannya wanitaku? Suara agak gelisah datang dari kamar pribadi Kepala Prefektur Nandou. Jika aku bilang tidak, maka tidak. Tidak punya ide apapun tentang dia. Sebuah suara tua terdengar, meski terdengar tegas, masih ada sedikit rasa sayang di dalamnya. Kenapa? Apakah kita benar-benar harus mencarikan suami untuknya yang dia bahkan tidak tahu seperti apa rupanya? Di dalam kamar, seorang pria tampan berkata dengan marah. Ketidakbahagiaannya tergambar di seluruh wajahnya, dan dia menatap Kepala Prefektur Nandou tanpa rasa hormat. Nama pria ini adalah Fu Mingjun. Dia adalah cucu dari Kepala Prefektur Nandou saat ini dan sangat disayangi. Selama dia menginginkan sesuatu, Kepala Prefektur Nandou akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencarikannya. Namun, kali ini wanita berpakaian putih itu berbeda, jadi dia ditolak. Namun, Fu Mingjun tidak menyerah. Sebaliknya, penolakan dari Kepala Prefektur Nandou membuatnya semakin memberontak. Itu juga suatu kebetulan. Dia bertemu dengan wanita berpakaian putih dan langsung terkejut. Dibandingkan dengan wanita berpakaian putih, dia menyadari bahwa kecantikan mutlak yang dia lihat sebelumnya bahkan tidak seper seribu dari kecantikannya. Pada saat itu, dia memutuskan bahwa dia harus mendapatkan wanita seperti Dewi ini. Apalagi, penguasa Prefektur Nandou juga merasa pusing karena amarah cucunya, jadi dia memarahinya dengan kesal. Bahkan sebagai Kepala Prefektur Nandou, berdiri di depan wanita berpakaian putih, bahkan jika dia tidak melakukan apapun, gerakan sekecil apapun akan membuatnya merasakan tekanan yang kuat. Dia harus berhati-hati bahkan ketika berbicara, apalagi mengajukan permintaan apapun. Bukankah lebih baik jika aku menjadikannya wanitaku? Itu akan menjadi yang terbaik dari kedua dunia. Fu Mingjun tidak mendengar ketidakberdayaan dalam kata-kata ketua. Sebaliknya, dia memberitahunya rencana sempurna yang telah dia pikirkan. Omong kosong. Kepala Prefektur Nandou memelototinya dan berteriak dengan marah, saya memperingatkan Anda, jika Anda berani mempunyai ide tentang dia lagi, saya akan mengunci Anda di dalam sel dan Anda tidak akan diizinkan keluar selama seratus hari. Bertahun-tahun. Jika itu orang lain, ini tidak akan menjadi masalah. Namun, wanita berpakaian putih itu jelas bukan seseorang yang bisa dia kendalikan. Sekali dia marah, hal itu akan menimbulkan konsekuensi yang sangat mengerikan. Ini bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh Prefektur Nandou. Terlebih lagi, dia sudah melaporkan masalah wanita berpakaian putih itu ke sukunya sendiri. Suku Roh Fudo. Dia memperkirakan seseorang akan datang untuk membawa pergi wanita berpakaian putih itu setelah jangka waktu tertentu. Lagi pula, jika dia ditinggalkan di sini dan benar-benar ditemukan oleh yang disebut-sebut sebagai suami dari wanita berpakaian putih, itu akan sia-sia. Bang! Dengan suara keras, pintu itu dibanting hingga terbuka dengan keras. Fu Mingjun bergegas keluar dengan marah. Kakek Buyu tidak mengizinkannya, tapi aku bersikeras. Setelah meninggalkan halaman ini, dia mendengus dalam dan berat. Segera setelah itu, dia dengan cepat berjalan menuju halaman lain. 1915. Meskipun Fu Mingjun telah dimanjakan, dia masih punya otak. Dia selalu diabaikan selama interaksinya dengan wanita berbaju putih, jadi dia secara alami tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa memikat hati wanita itu dengan mengandalkan persona pribadinya. Kekerasan. Tentu saja, dia bukanlah orang bodoh. Apa yang terjadi beberapa hari terakhir telah menyebar dengan cepat di prefektur Nandou. Meskipun banyak orang luar tidak mengetahui bahwa wanita berkulit putih lah yang melakukannya, dia tahu betul. Oleh karena itu, kekerasan jelas bukan suatu pilihan. Siaosi. Saat dia mendekati halaman wanita berbaju putih, Fu Mingjun berbelok ke sudut antara dua halaman dan memanggil pria agak vulgar yang sedang berjongkok di sana. Tuan Muda Jun. Pria berpenampilan malang itu berdiri ketika dia melihatnya. Dengan senyuman menawan di wajahnya, dia dengan hormat membungkuk dan memanggilnya. Jangan terlalu sopan. Fu Mingjun melambaikan tangannya dengan santai dan bertanya dengan cemas, apakah kamu sudah menyiapkan hal yang aku minta kamu persiapkan? Bagaimana aku bisa mengabaikan sesuatu yang Tuan Muda Jun minta agar aku lakukan? Pria vulgar itu terkekeh. Dengan membalikkan tangannya, sebuah botol Gio kecil muncul di tangannya. Botolnya tidak besar, hanya seukuran ibu jari. Itu transparan dan berisi cairan transparan dan tidak berwarna. Benda ini benar-benar efektif seperti yang kamu katakan. Fu Mingjun mengambil botol Gio kecil itu dan mengocoknya dengan santai. Melihat sedikit cairan itu, dia bertanya dengan curiga. Tuan Muda Jun, jangan meremehkan hal ini. Mata pria vulgar itu berbinar dan dia menjelaskan, benda ini sangat terkenal di tempat kita. Satu tetes saja sudah cukup untuk membuat dua babi hutan dewasa jatuh cinta. Melihat ekspresi Fu Mingjun yang tidak benar, dia terbatuk dua kali. Ahem, maksudku, siapapun itu, selama mereka meminumnya, mereka akan mampu membangkitkan hasrat terdalam di lubuk hati mereka. Bahkan para dewa legendaris pun tidak terkecuali. Apa yang kamu katakan itu benar? Fu Mingjun masih belum yakin. Lagi pula, dia tidak berani meremehkan kemampuan wanita berbaju putih itu. Jika tidak menghasilkan efek yang diinginkan, hal itu dapat merusak segalanya. Tuan Muda Jun, ada nama lain untuk benda ini di dunia kita. Namanya, keracunan abadi. Artinya bahkan para dewa dan makhluk abadi pun tidak dapat menahan efek obat ini. Tria berpenampilan malang itu dengan penuh semangat memuji barang yang telah diperolehnya, mengatakannya seolah-olah barang itu unik dan maha kuasa di dunia. Dia memutar matanya dan menyarankan, Tuan Muda Jun, jika Anda tidak percaya, Anda dapat mencari seseorang untuk mencobanya terlebih dahulu. Itu ide yang bagus. Mendengar ini, mata Fu Mingjun berbinar. Xiao Xi, pergi dan panggil Chun Mei. Bukankah wanita itu biasanya sangat dingin? Dia pikir dia adalah pelayan kakek buyutku, jadi dia berpura-pura menjadi orang yang berbudi luhur dan menyendiri. Dia tidak memperhatikan Tuan Muda ini. Aku-aku akan menjadikan dia sebagai contoh. Iya, Pak. Tria malang itu membengkokkan pinggangnya pada sudut 90 derajat dan bergegas pergi seperti tikus. Tidak lama kemudian, sekitar satu menit kemudian, Fu Mingjun keluar dari ruangan dengan perasaan puas. Tria malang itu langsung menyambutnya dengan senyuman menawan. Tuan Muda Jun, bagaimana efeknya? Dia sepertinya sudah terbiasa dengan kecepatan tuannya. Dia menekan rasa jijik di hatinya dan bertanya dengan nada mengjilat. Ini benar-benar obat yang ampuh yang bisa mengubah Santa Perawan Maria menjadi pelacur. Wajah Fu Mingjun masih terlihat puas. Dia memicinkan mata ke arahnya dan berkata, Mengapa kamu tidak mengambil barang bagus seperti itu sebelumnya? Saya harus melakukan banyak trik setiap saat. He he, kupikir Tuan Muda suka menikmati prosesnya, pria malang itu terkeke dengan ekspresi jahat di wajahnya. Ini bukan pertama kalinya dia membantu Fu Mingjun dalam hal semacam ini. Itu benar. Fu Mingjun mengangguk sambil berpikir lalu mengeluarkan botol kecil itu. Matanya menunjukkan cahaya yang menyala-nyala. Dengan benda ini, dia ada di telapak tanganku, haha. Bahkan jika dia seorang dewa, dia tidak bisa lepas dari telapak tangan Tuan Muda Jun, pria malang itu menyanjungnya. Ayo, bawakan aku sebotol drunken immortal dewa yang diberikan kakek buyutku. Hari ini, aku akan mabuk dengan cantik. Fu Mingjun menghentikannya untuk melanjutkan dan mendesaknya dengan tidak sabar. Setelah semuanya siap, ia merapikan pakaiannya dan berjalan menuju halaman wanita berbaju putih itu dengan senyuman yang menurutnya bisa memikat semua wanita. Saat ini, hari sudah malam. Wanita berbaju putih itu masih duduk diam di pavilion tepi kolam. Dia melihat cahaya bulan yang terang di dalam air dan agak melamun. Rambut hitamnya berkibar, bulu matanya yang panjang bergetar, dan matanya tampak berkabut. Bibir merah dan giginya yang seperti batu giyok bersinar dengan kilau berkilau. Lehernya ramping, kulitnya seperti es, dan tulangnya seperti batu giyok. Fitur wajahnya sangat indah, wajahnya sangat cantik, dan tubuhnya yang seperti batu giyok kabur. Dari jauh, sosoknya samar-samar terlihat, seolah dia keluar dari dunia ini. Penampilannya seperti batu giyok, dan pesonanya halus. Dia seperti seorang dewi yang turun ke dunia. Dia benar-benar lebih baik dari peri, anggun, dan cantik tak tertandingi. Wajah berkilau dan tembus cahaya itu sepertinya tersembunyi di balik awan, tampak halus dan tak terduga. Dia benar-benar bukan orang di dunia ini. Kecantikannya tidak ternoda oleh sedikitpun debu sehingga menyebabkan orang lain tidak berani memandangnya. Dia seperti bunga pir paling murni di dunia. Temperamennya halus, dan dia cantik dan seperti dunia lain. Dia seperti teratai salju yang murni dan bersih di gunung es. Ekspresinya seperti peri, melebihi peri. Pemandangan indah ini terlihat di mata Fu Mingjun, dan dia langsung tercengang. Dia berdiri di pintu masuk halaman kecil dengan linglung. Siapa ini? Suara dingin keluar dari mulut wanita berbaju putih, membawa suhu di sekitarnya. Aura dingin menyebabkan tubuh Fu Mingjun bergetar, dan dia terbangun dengan kaget. Nona, jangan salah paham. Aku hanya membawa sedikit embun abadi mabuk untuk diminum bersamamu. Fu Mingjun buru-buru menjelaskan. Di depan wanita ini, dia bahkan lebih gugup daripada berdiri di depan kakek buyutnya. Tidak dibutuhkan. Wanita berbaju putih itu memandangnya dengan acuh-ta'acuh, seolah dia telah melihat segala sesuatu di dunia ini. Ketidakpedulian di matanya membuat hati Fu Mingjun menjadi dingin. Merindukan. Kali ini, Fu Mingjun benar-benar panik. Dia berpikir sejenak dan berkata, Nona, Anda mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi embun abadi yang mabuk ini adalah benda abadi. Tidak hanya memungkinkan orang untuk memahami dao agung langit dan bumi, tetapi yang lebih penting, dapat menjelaskannya. Pikiran, mungkin, itu bisa membuatmu mengingat sesuatu. Penyimpanan. Mata wanita berbaju putih itu tertutup lapisan kabut, tampak agak cekung. Dia tidak mengerti kenapa dia tidak memiliki ingatan sama sekali, tapi hanya wajah satu orang. Sepertinya orang itu sangat penting baginya. Oleh karena itu, dia mencoba segala cara untuk menemukan pemilik wajah itu. 1916 Meskipun si kecil empat telah meyakinkannya berkali-kali, Fu Mingjun masih sangat gugup ketika dia mendekati wanita berpakaian putih itu. Telapak tangannya dipenuhi keringat. Ini adalah hal yang dapat membantuku memulihkan ingatanku. Tatapan wanita berpakaian putih itu tertuju pada botol kecil di tangannya. Matanya yang seperti bintang berkedip dengan cahaya ilahi yang menyilaukan, membuatnya merasa sangat bersalah. Ini. Fu Mingjun menundukkan kepalanya saat matanya berkedip. Saya tidak yakin, tapi ada kemungkinan tertentu. Oh. Ekspresi wanita berpakaian putih itu sedikit rileks ketika dia mendengar jawabannya. Karena dia bisa merasakan bahwa kata-kata ini tidak salah. Fu Mingjun buru-buru meletakkan botol kecil itu di atas meja batu di pavilion dan berdiri di samping dengan kepala menunduk. Dia tidak berani menatap wanita berpakaian putih itu. Entah kenapa, meski wanita berpakaian putih itu tidak melakukan apapun, ada tekanan yang tak terlihat dan menakutkan di depannya. Seolah-olah dia dilahirkan untuk menjadi superior dan tidak ada yang berani melawan keinginannya. Benda ini sepertinya tercampur dengan sesuatu yang lain. Mata wanita berpakaian putih yang seperti bintang itu sepertinya mampu melihat semuanya. Dia menatap cairan di dalam botol untuk waktu yang lama sebelum dia berkata perlahan. Ini. Hati Fu Mingjun bergetar saat mendengar ini. Dia hampir berlutut. Matanya berkedip-kedip tak menentu. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Saat ini, pikirannya sedang kacau. Dia tidak tahu harus berkata apa. Dia seperti orang berdosa yang menunggu keputusan wanita berpakaian putih. Sepertinya aku pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Wanita berpakaian putih itu terus berbicara. Dia mengulurkan tangannya yang seperti teratai dan mengambil botol kecil itu. Matanya berkedip dengan ekspresi merenung. Namun, benda ini sepertinya tidak murni. Tampaknya ini adalah produk berkualitas rendah. Punggung Fu Mingjun basah oleh keringat. Dia tidak berani mengatakan apapun sambil terus menyekak keringat di wajahnya. Wanita berpakaian putih itu tidak memperhatikannya. Dia hanya mengurus urusannya sendiri dan membuka tutup botol kecil itu. Aroma memabukkan yang menyegarkan menyebar, menyebabkan dia menyipitkan matanya. Boom! Di tengah malam, cahaya menyilaukan tiba-tiba muncul dan melesat langsung ke langit, menerangi seluruh dunia. Pada saat yang sama, gelombang energi yang sangat mengerikan menyapu ke segala arah, menghancurkan ruang di sekitarnya. Bahkan ruang cahaya yang mengalir agak terdistorsi oleh dampaknya. Semuanya hancur. Semua ini disaksikan oleh Feng Hao, bola kecil, Huang Tianyun, Liu Chanyan, dan Raja Hitam. Fluktuasi yang mengerikan. Melihat kembang api megah yang perlahan menghilang ke dalam kegelapan, jantung Feng Hao berdebar saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Meski jaraknya cukup jauh, ia merasa jika berada di tengah ledakan, ia pasti sudah mati tanpa bekas. Dia bukan satu-satunya, bahkan Xiao Qiu-Qiu, Huang Tianyun, dan Liu Chanyan tercengang. Mereka berdiri terpaku di tanah, tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Setelah sekian lama, mereka bertiga saling memandang dan melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Jelas, riaknya telah melampaui ketiganya. Bukankah itu arah di mana Nandoo Mansion berada? Bola kecil bergumam dengan kebingungan di matanya. Disitulah rumah Nandoo berada. Feng Hao melihatnya dengan heran. Setelah Huang Tianyun mengangguk, sedikit keraguan muncul di matanya. Mungkinkah sesuatu terjadi pada Nandoo Mansion? Sejujurnya, jika saya berada di tengah, saya pasti akan mati. Huang Tianyun mengangkat bahu. Ayo kita lihat. Setelah berpikir sejenak, Feng Hao memutuskan untuk mengambil risiko. Titik. Dalam perjalanan ke rumah Nandoo, Feng Hao telah memikirkan banyak cara untuk menghadapinya. Namun, ketika mereka tiba di Nandoo Mansion, pemandangan di depan mereka membuat mereka tercengang. Mereka tidak dapat bereaksi untuk waktu yang lama. Istana Nandoo adalah salah satu kekuatan terbesar di benua manusia. Bisa dibayangkan betapa besarnya itu. Tapi sekarang, itu hanyalah tumpukan reruntuhan. Sebenarnya, itu seperti sebuah kawah. Semuanya telah diratakan. Semua bangunan dan manusia telah berubah menjadi ketiadaan. Tidak ada lagi yang ada. Apakah kamu yakin ini rumah Nandoo? Feng Hao bertanya pada Huang Tianyun sambil menunjuk ke jurang maut yang sepertinya mengarah ke inti bumi. Sangat. Huang Tianyun menganggup dengan bingung. Matanya dipenuhi keraguan. Sehari yang lalu, dia mengalami pukulan terbesar dalam hidupnya. Namun sehari kemudian, tempat ini telah hancur. Hal ini membuatnya sedikit bingung. Ketika tatapan Feng Hao tertuju pada bola kecil dan Liu Chanyan, keduanya menganggup. Melihat lubang yang dalam di depannya, Feng Hao tidak memiliki sedikitpun kegembiraan di wajahnya. Sebaliknya, dia mengerutkan kening dalam-dalam dan bergumam, apa yang sedang dilakukan Nandoo Manxian. Karena rumah Nandoo memiliki ahli misterius yang telah mengalahkan Huang Tianyun, mustahil untuk menghancurkannya. Oleh karena itu, dia curiga rumah Nandoo telah dipindahkan. Kemungkinan ini sangat mungkin terjadi. Huang Tianyun, bola kecil, dan Liu Chanyan semuanya diam. Fluktuasi ini agak familiar. Seharusnya orang itu melakukannya, Huang Tianyun berkata setelah merasakan fluktuasi energi sisa di dunia untuk waktu yang lama. Pakar misterius itu, Feng Hao berbalik untuk melihatnya. Ya, Huang Tianyun mengangguk. Sangat mirip, seharusnya dia. Dia juga tidak percaya ada begitu banyak ahli di dunia ini yang bisa dengan mudah membunuhnya. Swash, swash, swash. Saat mereka berbicara, siluet menyapu dari segala arah. Setelah sedikit terkejut, mereka berkumpul kembali. Bolehkah aku bertanya dari mana asal kalian? Seseorang yang tampaknya menjadi pemimpin berdiri di depan orang-orang ini dan bertanya kepada kelompok Feng Hao dengan hormat. Kediaman Kaisar. Feng Hao melirik mereka dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Kediaman Kaisar. Orang itu jelas terkejut. Setelah memindai Feng Hao untuk waktu yang lama, dia masih tidak yakin. Senior, bisakah kamu memastikannya? Mengapa? Feng Hao mengangkat alisnya. Meskipun dia yakin kelompok orang ini adalah manusia, dia tidak yakin apakah mereka berasal dari Istana Nandou atau dari pihaknya. Bagaimanapun, ini adalah wilayah Istana Nandou. Kami adalah penjaga Istana Kediaman Kaisar. Setelah melihat ke arah Liu Chanyan, pemimpin itu berkata dengan serius dan mengeluarkan Leontine Giok yang terlihat mirip dengan segel naga pemakan langit. Kami memang pengawal istana. Bola kecil berkata dengan suara teradam. Oh. Feng Hao menghela nafas lega dan mengeluarkan Leontine Giok identitasnya. Kediaman Kaisar. Feng Hao, ini guruku, Liu Chanyan. 1917. Meskipun para penjaga kekaisaran ini mungkin belum pernah melihat Feng Hao sebelumnya, mereka pernah mendengar nama Feng Hao. Bagaimanapun juga, dia dicurigai sebagai penguasa ketiadaan. Sekarang mereka melihatnya dan merasakan aura kuat dari tubuh Feng Hao, mereka bahkan lebih terkejut. Mereka saling memandang dan melihat keheranan di mata satu sama lain. Selama kompetisi pendatang baru, Feng Hao baru saja memasuki level Sein. Dalam sekejap mata, beberapa dekade telah berlalu dan dia telah mencapai puncak level Sein. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut dengan hal ini? Bahkan, mereka bertanya-tanya apakah rumor itu mungkin benar. Lagi pula, hanya ada begitu banyak varian di kediaman Kaisar. Selain tubuh ketiadaan ilahi, mereka tidak dapat memikirkan orang lain yang dapat mencapai hal ini. Namun karena identitas Feng Hao belum dikonfirmasi, mereka tidak menyambutnya. Namun, mereka sangat hormat saat merasakan aura Huang Tianyun dan Liu Chanyan yang seluas lautan. Kalian telah memantau prefektur Nandou, Feng Hao bertanya setelah bertukar beberapa kata. Jika prefektur Nandou pindah, itu akan merepotkan. Apalagi dengan adanya ahli misterius itu, itu pasti akan menjadi ancaman besar dan bahaya tersembunyi bagi umat manusia. Iya, jawab pemimpin itu. Melihat lubang dalam di bawah kakinya, matanya dipenuhi kebingungan dan keraguan. Melihat ekspresinya, Feng Hao tahu bahwa dia tidak memahami situasi di sini, jadi dia bertanya, apakah prefektur Nandou pindah dalam jumlah besar baru-baru ini. Ini. Pemimpin itu berkomunikasi dengan selusin orang di belakangnya untuk beberapa saat sebelum dia berbalik lagi dan menggelengkan kepalanya. Selusin dari kami tersebar ke berbagai arah. Kami belum melihat pergerakan besar apapun dari prefektur Nandou akhir-akhir ini. Tidak ada gerakan besar. Alis Feng Hao menyatu. Setelah dengan hati-hati menyapukan pandangannya keselusin orang, tatapannya akhirnya tertuju pada Huang Tianyun. Ketika aku datang kemarin, aku tidak menemukan sesuatu yang aneh. Terlebih lagi, prefektur Nandou tampaknya telah memperkuat pertahanan mereka. Sepertinya mereka akan mempertahankannya dan tidak ada tanda-tanda akan bergerak. Huang Tianyun dengan hati-hati mengingat situasi saat itu, sebelum berbicara dengan hati-hati. Aneh. Karena tidak bergerak, apa yang terjadi? Kerutan didahi Feng Hao semakin dalam. Dia tidak mengerti apa yang coba dilakukan klan Nandou. Lagi pula, harga untuk meledakan markasnya sendiri terlalu tinggi. Tidak ada yang menjawab. Semua orang bingung. Situasi aneh ini tidak bisa dimengerti. Adapun pengawal kerajaan, ketika mereka melihat ini, mereka mengerti bahwa ini pasti bukan disebabkan oleh Feng Hao dan kelompoknya. Tidak mungkin dihancurkan oleh seseorang, kan? Kata Kiyu Kiyu kecil dengan suara teredam. Mustahil. Huang Tianyun langsung menolak pendapatnya. Setelah secara pribadi merasakan kekuatan ahli misterius itu, dia tidak percaya bahwa ada seseorang di dunia ini yang dapat membunuh ahli seperti itu. Sulit untuk mengatakannya, yang kuat selalu memiliki musuhnya sendiri. Prefektur Nandou hanyalah orang tak bersalah yang terjebak dalam baku tembak, kata Liu Chanyan dengan lemah. Dia tampak santai, tapi masih ada sedikit rasa berat di matanya. Dalam kurun waktu dua hari yang singkat, banyak sekali perubahan yang terjadi. Ini adalah sesuatu yang tidak mereka duga. Terlebih lagi, jelas sekali bahwa hal itu berada di luar kendali mereka. Sulit untuk mengatakannya. Anehnya, Huang Tianyun tidak membantahnya. Sebaliknya, dia dengan cermat memeriksa kawah yang dalam. Setelah beberapa lama, dia berkata, jelas sekali bahwa ledakan itu terjadi di dalam Prefektur Nandou. Itu sebabnya seluruh prefektur diledakan ke langit, tanpa meninggalkan apapun. Mungkinkah ini perselisihan internal di Prefektur Nandou? Feng Hao menatapnya dengan kaget. Itu bukan tidak mungkin. Kiu-kiu kecil juga mengambil alih topik tersebut. Hidungnya sedikit bergerak-gerak. Saya mencium bau darah yang sangat kental di udara. Sepertinya banyak orang yang meninggal di sini. Jika itu benar-benar migrasi biasa, mengapa banyak korban jiwa? Aneh. Bukankah keberadaan sekuat itu melawan? Meskipun Huang Tianyun menyetujuinya, dia bingung ketika memikirkan ahli misterius yang mengalahkannya. Setelah serangkaian spekulasi dan tebakan, mereka masih belum bisa menemukan jawabannya. Sebaliknya, beberapa pasukan militer di sekitar Prefektur Nandou berkumpul di sini. Ketika mereka melihat Feng Hao dan yang lainnya, ekspresi mereka berubah drastis. Aku kenal dia. Dia adalah Feng Hao dari kediaman Renhuang. Dia membawa orang-orang untuk menghancurkan markas besar. Seseorang mengenali Feng Hao dan segera berteriak ketakutan. Apa? Dia juara kompetisi promosi terakhir kali. Levelnya sangat tinggi. Aku tidak bisa melihatnya. Bagaimana mungkin? Apakah dia sudah mencapai alam suci agung hanya dalam beberapa dekade? Siapa mereka? Mereka menghancurkan markas hanya dengan selusin orang. Mereka terlalu kuat. Bunuh mereka dan balas dendam pada pemimpinnya. Bunuh. Ceritan terdengar di mana-mana. Ada yang takut, ada yang mundur, dan ada yang marah. Mereka berteriak dan bergegas maju untuk membalas dendam. Pertempuran kacau segera dimulai. Membunuh. Suara dingin keluar dari mulut Feng Hao. Suhu di sekitar turun drastis. Meskipun dia tahu bahwa sebagian besar dari orang-orang ini memiliki darah manusia yang mengalir di dalamnya, mereka telah dicuci otak oleh prefektur Nandou. Membiarkan mereka hidup hanya akan menjadi bencana. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Sekelompok bajingan yang lupa siapa nenek moyang mereka. Huang Tianyun mengutuk. Kemudian, dia juga memulai pembantaian. Dia mengamuk di pasukan prefektur Nandou, menciptakan badai darah. Ceritan melengking memenuhi udara. Di saat yang sama, Liu Chanyan dan Little Bull juga menyerang. Kemana pun mereka pergi, mereka meninggalkan mayat. Itu seperti seekor harimau yang menyerbu sekelompok kelinci. Itu adalah pembantaian sepihak. Tidak perlu menyebutkan Raja Hitam, yang telah memasuki dao melalui pembunuhan. Tak terakhir Feng Hao, dia menyerbu ke dalam kerumunan dan langsung mencabik-cabik orang di depannya. Dia membiarkan darahnya mewarnai seluruh tubuhnya menjadi merah saat aura amat buruk melonjak. Selusin pengawal kerajaan juga terkejut dengan kekuatan mereka. Namun, setelah beberapa saat, mereka juga bereaksi dan menyerang satu demi satu. Mereka tidak punya niat untuk menahan diri. Mereka iblis, mereka iblis. Puluhan ribu tentara dari prefektur Nandou dibunuh oleh kelompok orang ini. Banyak dari mereka yang lebih lemah terjatuh ke tanah, menangis kesakitan. Mata mereka dipenuhi keputus asaan. 1918 Puluhan ribu tentara seperti semut bagi kelompok Huang Tianyun. Pada saat genting seperti ini, tak seorang pun akan berbelas kasihan. Kesalahan kecil apapun bisa menyebabkan kesalahan besar di kemudian hari. Demi keselamatan miliaran manusia, Feng Hao tidak berani mengambil risiko ini. Pada saat ini, setiap orang dipenuhi dengan aura pembunuh yang kuat. Selain Liu Chanyan, yang sangat bersih, semua orang berlumuran darah, terutama Raja Hitam. Dia tampak seperti iblis yang merangkak keluar dari genangan darah. Aura pembunuhnya membubung ke langit dan mewarnai langit di sekitarnya menjadi merah. Para pengawal kerajaan tidak berani mendekatinya. Sebaliknya, mereka semua memandangnya dengan ketakutan. Seolah-olah dia dilahirkan untuk membunuh. Mata merahnya dipenuhi keinginan untuk membunuh. Dia sudah berubah menjadi iblis. Seperti yang diharapkan, dia bisa mengendalikan aura pembunuhnya. Dia pasti melakukannya dengan sengaja terakhir kali. Melihat Raja Hitam, yang sedikit terengah-engah dan tidak dibutakan oleh aura pembunuhnya, mata Feng Hao bersinar. Di saat yang sama, dia menghela nafas lega. Yang dia butuhkan hanyalah pedang tajam, bukan pedang bermata dua. Dia tidak ingin menyakiti orang lain sambil menyakiti dirinya sendiri. Namun, dia puas dengan Raja Hitam sekarang. Sepertinya orang-orang ini benar-benar tidak tahu apa-apa. Huang Tianyun menghela nafas dan berkata dengan tenang. Setelah mengikuti Dewa Ketiadaan untuk menaklukkan dunia, dia sudah terbiasa membunuh. Dia tidak merasakan sesuatu yang luar biasa. Jadi prefektur Nandou tidak pindah. Feng Hao mengangkat alisnya. Itu mungkin. Huang Tianyun melirik Feng Hao dan menggelengkan kepalanya. Meskipun dia tidak ingin percaya bahwa kultifator misterius yang mengalahkannya telah menghilang, semuanya menunjukkan fakta bahwa markas besar prefektur Nandou telah dihancurkan. Feng Hao mengusap celah di antara alisnya dan merenung dalam waktu lama. Dia merasa tinggal di sini tidak akan menyelesaikan masalah. Saudara-saudara, kalian harus kembali dan melapor terlebih dahulu. Juga, beritahu pelindung Dongfang untuk menyebarkan pandangannya ke seluruh wilayah manusia. Jika ada tanda-tanda masalah, segera beritahu aku. Iya pak. Untuk beberapa alasan, pengawal istana menggunakan gelar kehormatan, dan mereka tidak merasa tidak nyaman sama sekali. Bagaimanapun, Huang Tianyun dan yang lainnya baru saja mematuhi perintah Feng Hao. Dia juga merasakan aura yang tidak biasa dari mereka. Fiuh. Setelah mereka pergi, Feng Hao menghela nafas panjang. Saat dia hendak pergi, dia mengamati sekelilingnya dan menemukan bahwa medan di kejauhan agak familiar. Sambil membalikkan tubuhnya, dia bertanya pada Huang Tianyun, apakah tempat ini sangat dekat dengan langit dunia bawah misterius. Itu benar. Huang Tianyun terkejut, lalu menganggupkan kepalanya. Langit Suan Ming telah ada jauh sebelum kebangkitan suku manusia di zaman kuno. Dewa kekosongan telah pergi ke sana sebelumnya, tapi dia belum mendapatkan apapun. Suan Ming Langit Pada saat ini, sosok tak tertandingi muncul di benak Feng Hao. Wanita berbaju putih. Tanpa diragukan lagi, dia adalah penguasa sebenarnya dari langit dunia bawah misterius. Di depan makam kuno langit dunia bawah misterius, dia dengan mudah mengalahkan seorang terhormat dari organisasi dewa. Ketika Feng Hao menghadapi hukuman surgawi sembilan lubang, dia juga membantunya. Kalau tidak, Feng Hao pasti sudah menjadi abu. Memikirkannya, Feng Hao merasa bahwa dia harus pergi ke langit dunia bawah misterius untuk melihatnya. Setidaknya, dia perlu tahu apakah dia baik-baik saja. Kalian kembalilah dulu. Jika klan Roh Dukun dan klan Mang Api menyerbu, aku memerlukan kalian untuk mengambil tindakan, katanya pada Huang Tianyun setelah beberapa pemikiran. Kamu tidak akan kembali bersama kami. Huang Tianyun tertegun dan bertanya dengan heran. Saat ini, Feng Hao berada dalam situasi yang buruk. Jika dia bepergian keluar, akan sangat mudah timbul masalah. Oleh karena itu, bahkan Liu Chanyan sedikit mengernyit. Tanggung jawab mereka adalah melindungi keselamatan Feng Hao dan membantunya mencapai puncak. Aku akan pergi ke langit dunia bawah yang misterius. Untuk meyakinkan mereka, Feng Hao menambahkan, jangan khawatir, dengan Xiao Qiyu di sini, meskipun tidak rendah, tidak akan menjadi masalah untuk melarikan diri. Terlebih lagi, saya bukan lagi orang yang sama seperti sebelumnya. Setelah memanggil nama ini di depan Huang Tianyun dan Liu Chanyan sekali lagi, Xiao Qiyu melirik Feng Hao dengan kepahitan yang tersembunyi. Itu adalah dewa binatang yang bermartabat, tapi sekarang diberi nama seperti itu. Jika tersiar kabar, pasti akan menjadi bahan tertawaan. Namun, ketika memikirkan nama terkemuka seperti Wang Kei, ia merasa harus bersuka cita. Kalau tidak, akan sangat malu menghadapi orang lain. Kalau begitu berhati-hatilah dalam segala hal. Setelah melirik Xiao Qiyu dengan aneh, Huang Tianyun tidak berbahasa basi. Dia mengangguk pada Feng Hao, lalu terbang menuju Elysium bersama Liu Chanyan dan Raja Hitam. Mereka harus mengawasi tempat itu dan menjaga dari segala kemungkinan perubahan. Sebab, dalam masa menegangkan seperti itu, kelalaian apapun bisa mengakibatkan ribuan orang menderita kemalangan. Ayo pergi. Melihat siluet mereka menghilang ke Cakrawala, Feng Hao berbisik kepada Xiao Qiyu-Qiyu di sampingnya dan menuju ke langit dunia bawah yang mendalam. Prefektur Nandou tidak jauh dari langit dunia bawah yang misterius. Sekitar enam jam kemudian, Feng Hao tiba di pintu masuk langit dunia bawah misterius. Melihat energi biru seperti cairan yang mengalir, jejak kenangan melintas di mata Feng Hao. Dia berdiri di kejauhan untuk beberapa saat, lalu memasuki langit dunia bawah misterius tanpa menoleh ke belakang. Dia baru saja masuk, tapi dia sudah merasakan perasaan aneh. Kenapa rasanya ada yang tidak beres? Merasakan energi mengalir di sekelilingnya, Feng Hao merasa ada sesuatu yang salah, tapi dia tidak tahu apa masalahnya. Fluktuasi energi menjadi lebih redup. Xiao Qiyu keluar dari kerah bajunya dan berkata dengan suara rendah teredam. Lebih lemah. Hati Feng Hao bergetar. Dia merasa Xiao Qiyu benar. Energi di langit neraka misterius sepertinya tidak sepadat sebelumnya. Mungkinkah terjadi sesuatu? Tanpa ragu-ragu, Feng Hao menuju ke tempat kedua naga menjaga tempat itu terakhir kali. Saat dia tiba, hari sudah hampir subuh. Setelah menunggu beberapa jam di tempat kedua naga menjaga tempat itu, hari sudah subuh. Berdengung. Dengan suara mendengung, kedua naga itu mengeluarkan pancaran cahaya yang menyilaukan dari mulut mereka, secara bertahap membentuk pintu cahaya yang berkedip-kedip dengan kilau yang menerawang. Itu tampak ilusi, seperti gerbang abadi yang legendaris. Begitu dia masuk, dia akan memasuki domain abadi-abadi. Karena dia sangat ingin tahu apa yang terjadi, Feng Hao tidak terlalu memperhatikannya dan langsung memasuki pintu cahaya. Karena dia sudah memasuki tempat ini sekali, dia familiar dengan jalannya. Setelah melewati hutan, dia segera sampai di depan istana yang sangat berkesan baginya. Istana itu sederhana dan tanpa hiasan, ditutupi lumut. Itu tampak seperti istana kuno yang ditinggalkan, dan tidak ada yang istimewa darinya. Saat mereka mendekat, langkah Feng Hao melambat. Dia bahkan tidak berani melihat pemandangan di dalam istana. Detak jantungnya semakin cepat, menunjukkan kegugupannya. Memang benar dia gugup. Di satu sisi, Feng Hao ingin melihat wanita berpakaian putih itu. Di sisi lain, dia tidak tahu identitas apa yang harus dia gunakan untuk menghadapinya. Mungkinkah dia benar-benar ingin menjadi suaminya? Itu agak terlalu dibuat-buat. Meskipun wanita berpakaian putih itu memang sangat cantik, dan bahkan kecantikan luar biasa seperti Huang Fu Hu Shuang dan Le Xin sedikit lebih rendah darinya. Terlihat kecantikan wanita berpakaian putih itu sungguh luar biasa. Dia sama sekali tidak terlihat seperti manusia biasa. Jika memang ada alam abadi di dunia ini, maka dia pasti peri yang turun dari alam abadi. Mungkin karena dia melihat Feng Hao untuk pertama kalinya. Mungkin itu karena dia akrab dengan Feng Hao ketika dia bangun. Dia mengakui Feng Hao dan memperlakukan Feng Hao sebagai keluarganya, suaminya. Namun, Feng Hao tidak mau memanfaatkannya. Jadi, saat ini, Feng Hao tidak tahu sikap apa yang harus dia gunakan untuk menghadapi wanita berpakaian putih itu. Feng Hao masih menundukkan kepalanya ketika dia tiba di pintu masuk istana, seolah dia tidak memiliki keberanian untuk menghadapinya. Namun, setelah beberapa saat, dia tercengang. Ini karena dia tidak bisa merasakan aura wanita berpakaian putih dalam jangkauan persepsinya. Dia mengangkat kepalanya dan pandangannya tertuju langsung pada peti mati batu giyok putih di atas istana. Tidak ada orang di sana. Peti mati batu giyok putih itu sebenarnya kosong. Mata Feng Hao dipenuhi keheranan. Kemudian, dia menghentakkan kakinya dan tiba di samping peti mati berpakaian putih. Dia pergi. Melihat tidak ada seorang pun di peti mati itu, ekspresi panik muncul di matanya. Bola kecil itu juga muncul dari kerahnya dan melihat sekeliling. Hidungnya berkerut seolah sedang mengendus sekeliling. Itu hanya berhenti setelah sekian lama. Dia sudah lama pergi. Melirik Feng Hao, yang sedang berlarian di dalam istana, ia membuka mulutnya untuk mengingatkannya. Dia pergi. Mendengar ini, Feng Hao berhenti dan bertanya dengan cemberut, Maksudmu, dia sudah lama bangun dan pergi sendirian? Itu benar. Di bawah tatapan langsungnya, bola kecil itu mengangguk setuju, lalu berkata, Aura di sini sudah sangat redup. Dia mungkin telah meninggalkan sini setidaknya selama setengah tahun atau lebih. Setengah tahun. Kerutan Feng Hao semakin dalam, dan matanya menunjukkan sedikit kekhawatiran. Meskipun wanita berjubah putih itu telah mengungkapkan kekuatan absolutnya sebelumnya, dia telah terluka parah oleh hukuman surgawi sembilan lubang dan bahkan tertidur lelap. Hal ini membuat Feng Hao tidak dapat memastikan apakah dia masih memiliki kekuatannya. Jika kekuatannya terpengaruh karena kejadian itu, bukankah dia akan berada dalam bahaya jika dia keluar sendirian? Apalagi secantik apapun dia, pasti banyak orang yang mendambakan kecantikannya. Memikirkan hal ini, hati Feng Hao berantakan. Tidak, aku harus mencarinya. Saat dia berbicara, dia tersandung ke arah pintu. Di mana kamu akan menemukannya? Bola kecil itu dengan ramah mengingatkannya. Di manapun itu, aku harus menemukannya. Feng Hao menggigit bibirnya, tapi matanya berkedip. Sudah setengah tahun. Berapa banyak variable yang akan terjadi dalam setengah tahun ini? Faktanya, dia tahu betul bahwa jika sesuatu terjadi, itu akan terjadi dalam setengah tahun ini. Auranya sangat aneh. Jika dia tidak muncul dalam jarak 100 meter dariku, aku tidak akan bisa menemukannya. Bola kecil itu juga terasa pusing. Feng Hao saat ini sepertinya sudah kehilangan akal sehatnya dan tidak lagi berpikiran jernih untuk menilai situasi saat ini. Kekhawatiran menyebabkan kekacauan. Berengsek. Mendengar hal tersebut, Feng Hao tiba-tiba berhenti dan meninju pohon besar di depannya. Kekuatan besar menyebabkan seluruh pohon hancur berkeping-keping, membuat serpihan kayu berterbangan kemana-mana. Aku seharusnya mengirim seseorang untuk menjaga langit dunia bawah yang misterius. Dia dengan susah payah menjambak rambutnya dan meraung. Matanya merah. Dia hanya perlu mengirim satu orang dan membawa wanita berpakaian putih itu ke Elysium ketika dia muncul. Kalau begitu, situasi saat ini tidak akan terjadi. Namun, dia lalai, menyebabkan hidup dan matinya menjadi tidak pasti. Mendesah. Bola kecil itu mengawasi dari samping dan tidak tahu bagaimana cara menghiburnya. Setelah mengikuti Feng Hao begitu lama, secara alami ia tahu bahwa Feng Hao adalah orang yang paling menghargai hubungan. Jika sesuatu terjadi pada wanita berpakaian putih karena dia, dia mungkin akan merasa bersalah seumur hidupnya. Saya harap tidak terjadi apa-apa padanya. Bola kecil itu hanya bisa berdoa. Ini karena ini adalah wilayah suku manusia. Di masa lalu, ia pernah datang ke sini bersama dewa kekosongan sebelumnya. Namun, tidak bisa masuk. Meskipun telah menemukan tempat yang dijaga oleh naga kembar, itu bukanlah suatu kebetulan seperti Penatua Fen. Oleh karena itu, ia tidak mengetahui banyak tentang tempat tersebut. Namun, dewa ketiadaan pernah berkata bahwa makhluk tertinggi sedang tidur di langit Suan Ming. Dipuji oleh dewa kekosongan, identitas penguasa langit dunia bawah misterius sungguh luar biasa. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh orang biasa. Bola kecil itu bahkan menebak bahwa orang di dalamnya mungkin adalah makhluk tertinggi. Setelah melihat wanita berpakaian putih itu, ia juga merasakan perasaan yang sama. Namun, tidak ada fluktuasi energi pada tubuh wanita berpakaian putih itu. Seolah segala sesuatu tentang dirinya telah dikeluarkan dari tubuhnya, hanya menyisakan cangkang kosong. Namun, dengan pemahamannya tentang dao agung langit dan bumi, dia masih bisa melakukan banyak hal yang tidak bisa dilakukan orang biasa. Lagipula, jika penguasa langit dunia bawah misterius benar-benar makhluk tertinggi, dia adalah eksistensi yang bisa membunuh dewa hanya dengan sehelai rambut. Namun, yang membuat bola kecil khawatir adalah akhir-akhir ini, sepertinya tidak ada kabar apapun tentang wanita berpakaian putih yang melakukan sesuatu yang luar biasa di wilayah manusia. Kalau tidak, Dong Fang Zheng pasti sudah memberitahu Feng Hao sejak lama. Lagipula, kejadian sebelumnya di langit dunia bawah misterius juga menjadi topik hangat. Feng Hao mendapat perlindungan dari wanita berpakaian putih, jadi Dong Fang Zheng secara alami mengetahuinya. Jadi, setelah berangkat selama setengah tahun, tidak ada kabar adanya perbuatan luar biasa. Apakah ini berarti, dia telah kehilangan kemampuan aslinya yang luar biasa. Jika demikian, maka, bola kecil itu tidak dapat membayangkannya lagi. Tunggu. Tiba-tiba, sesuatu terjadi padanya. Sesuatu yang tidak biasa, kediaman Nandou. Prefektur Nandou memiliki ahli misterius dan bahkan ratusan kepala sekolah Akademi Mystic Zenit. Ada juga Huang Tianyun, mantan dewa. Semua ini melebihi kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh Prefektur Nandou. Aku tahu, ikutlah denganku ke Prefektur Nandou. Dengan teriakan nyaring, sosok Xiaoqiuqiu melesat keluar, langsung bergegas menuju dunia luar. 1920. Di sudut penglai yang tidak mencolok, sebuah halaman kecil terletak di kaki gunung. Itu sangat tidak mencolok sehingga tampak seperti tempat tinggal seorang penebang kayu di pegunungan. Seorang wanita berbaju merah sedang duduk bersila di dalam ruangan dengan mata tertutup. Alisnya sedikit berkerut. Meskipun Divine Jade yang terhubung dengan kehidupan Evil Immortal Supreme telah menunjukkan tanda-tanda kehidupan, yang berarti Evil Immortal Supreme telah muncul di dunia ini, dia tidak pernah merasakan fluktuasi aura Evil Immortal Supreme. Dapat dikatakan bahwa dia adalah orang yang paling dekat dengan Evil Immortal Supreme. Bagaimanapun, di antara sepuluh yang mulia, dia adalah satu-satunya wanita. Oleh karena itu, dia adalah orang yang paling akrab dengan aura Evil Immortal Supreme. Kini, hari demi hari, kekuatan penglai terus menekan pavilion angin musim semi. Telah banyak terjadi peristiwa penjarahan dan penghancuran di berbagai tempat. Ketika para ahli pavilion angin musim semi bergegas ke tempat kejadian, orang-orang itu telah melarikan diri, meninggalkan pavilion angin musim semi yang hampir rusak. Meskipun Spring Wind Pavilion sekarang tersebar luas, jumlah ahli adalah kelemahan terbesar Spring Wind Pavilion. Oleh karena itu, hampir setiap hari, Spring Wind Pavilion harus menyerahkan bentengnya di puluhan kota. Meski begitu, benteng-benteng di berbagai tempat kerap diserang. Wanita berpakaian merah tahu bahwa seseorang melakukan ini dengan sengaja untuk memaksanya menunjukkan dirinya. Jika itu terjadi di masa lalu, dia mungkin akan langsung muncul dan memusnahkan mereka yang berani memprovokasi pavilion angin musim semi. Namun, ahli misterius yang menyelamatkan Raja Hitam dalam pertempuran memperebutkan Manikroh terakhir kali adalah sesuatu yang tidak bisa dia lupakan. Itu jelas merupakan eksistensi yang tidak kalah dengan dia. Karena itu, dia tidak bisa mengambil risiko. Namun, karena konsesi Spring Wind Pavilion, situasinya menjadi semakin serius. Bahkan beberapa kekuatan kelas satu ikut bergabung dalam kegembiraan menindas Spring Wind Pavilion. Lebih penting lagi, ada banyak wanita cantik di Spring Wind Pavilion. Dulu, mereka hanya bisa melihatnya, tapi sekarang, mereka bisa mengambilnya sendiri. Kejadian ini sekali lagi membuktikan bahwa daya tarik yang disebut kecantikan itu sungguh dahsyat. Dapat dikatakan bahwa kesuksesan pavilion angin musim semi disebabkan oleh keindahannya, dan kegagalannya juga disebabkan oleh keindahannya. Aura Yang Maha Abadi Tiba-tiba, wanita berbaju merah membuka matanya dan cahaya mengerikan melintas di matanya. Dia bergerak dan menghilang dari tempatnya berdiri dalam sekejap. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di benua seratus ras. Menggantung di langit, wanita berbaju merah menutup matanya dan dengan hati-hati merasakan fluktuasi energi di sekitarnya. Itu menghilang. Setelah sekian lama, dia membuka matanya, dan matanya dipenuhi kebingungan. Meskipun dia merasakan fluktuasi kuat yang familiar, fluktuasi itu menghilang dalam sekejap mata. Meski samar-samar dia bisa merasakannya, dia tidak bisa menentukan lokasi tepatnya. Apa yang sedang terjadi? Mata wanita berpakaian merah itu dipenuhi kebingungan saat dia bergumam, Tuhan Abadi, karena kamu sudah bangun, mengapa kamu tidak datang mencari bawahan ini? Mungkinkah kamu terlalu kecewa dengan bawahan ini? Matanya suram dan kata-katanya penuh dengan sikap menyalahkan diri sendiri. Dia ingin menciptakan kekuatan yang bisa melawan lembah Suandao, tapi dia tidak menyangka segalanya akan menjadi seperti ini. Dia bisa membayangkan jika paviliun angin musim semi tidak pecah, maka itu hanya akan menjadi seperti kekuatan-kekuatan top itu, menempati suatu tempat dan mendominasi. Meskipun hal ini memungkinkan mereka untuk melindungi diri mereka sendiri, mereka akan kehilangan hak untuk berperang melawan lembah Suandao. Setelah itu, wanita berbaju merah mencari kemana-mana tetapi tidak berhasil. Ini, sepertinya adalah wilayah manusia. Setelah mengamati sekeliling untuk waktu yang lama, matanya sedikit menyipit. Datang ke wilayah manusia mengingatkannya pada orang yang merusak rencananya. Feng Hao. Itu adalah orang yang membuatnya mengertakkan gigi karena kebencian. Cepat atau lambat, aku akan menemukanmu untuk melunasi hutang ini. Wanita berpakaian merah itu dengan sedih mendengus dan melihat ke arah Elysium. Dia sangat yakin bahwa jika bukan karena kemunculan Feng Hao, mutiara roh pasti akan menjadi miliknya. Dengan cara ini, mungkin guru abadi akan kembali dengan sendirinya. Mengapa guru abadi muncul di wilayah manusia? Ini adalah sesuatu yang dia tidak dapat mengerti. Jangankan ras manusia, dia bahkan tidak peduli dengan tiga ras terkuat di benua seratus ras, apalagi ras manusia. Dia sama sekali tidak peduli dengan ras yang pengecut seperti ras manusia. Mungkin, guru abadi akan muncul lagi. Wanita berpakaian merah itu tidak segera kembali ke penglai. Sebaliknya, dia menemukan tempat yang tenang dan memejamkan mata untuk bermeditasi. Boom! Beberapa hari kemudian, gelombang kejut yang sangat kuat tiba-tiba menyebar. Seluruh langit dan bumi bergetar, langsung membangunkan wanita berpakaian merah itu. Itu adalah aura dari guru abadi. Kegembiraan yang luar biasa muncul di matanya. Tanpa ragu-ragu, dia merobek ruang itu dan langsung terbang menuju lokasi gelombang kejut. Desir. Ruangan itu terbuka, dan wanita berpakaian merah muncul di udara. Di bawahnya ada jurang maut, dan sudah banyak orang yang mengelilinginya. Ketika mereka melihatnya muncul, mereka semua menjadi waspada dan mengelilinginya. Siapa kamu? Di belakang kerumunan, seorang lelaki tua dengan aura melonjak bertanya. Aura yang terpancar dari wanita berpakaian merah membuat hatinya bergetar. Dia tidak berani bertindak kasar. Namun, wanita berpakaian merah itu tidak memperhatikannya. Dia hanya memandang mereka dengan acu-ta'acu, seolah dia sedang melihat semut lemah di bawah kakinya. Dengan sedikit gerakan tubuhnya, dia muncul di tepi lubang. Membungkuk, dia meletakkan telapak tangannya di tanah. Benar-benar mengabaikan perasaan orang-orang di sekitarnya, dia merasakan gelombang kejut di tepi lubang. Itu adalah aura dari guru abadi. Setelah beberapa saat, wanita berpakaian merah itu membuka matanya yang dipenuhi kegembiraan. Apa? Mungkinkah mereka bersama? Mendengar hal tersebut, orang-orang sekitar menyadari bahwa orang yang menghancurkan tempat ini sepertinya memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan dengan wanita berbaju merah tersebut. Pergi, bunuh dia dan balas dendam pada tuan prefektur. Mereka yang khawatir tidak menemukan sasaran balas dendam, tiba-tiba mengerumuni dan bergegas menuju wanita berbaju merah dengan aura pembunuh. Kurang pengetahuan. Wanita berpakaian merah itu mencibir. Karena guru abadi telah memilih untuk membunuhmu, biarkan aku membersihkan sisa-sisa dirimu. Setelah mengatakan itu, dia berubah menjadi garis merah dan menyapu kerumunan. Kemanapun dia pergi, selalu terjadi badai berdarah. Ceritan melengking bergema tanpa henti antara langit dan bumi. Awalnya, dia tidak punya tempat untuk melampiaskannya karena penindasan Spring Wind Pavilion. Saat ini, dia bahkan lebih kejam. Dia seperti dewa kematian yang berkeliling dunia, memanen kehidupan. Ketika Feng Hao kembali ke prefektur Nandou bersama Little QQ, dia melihat pemandangan ini. Itu dia.